Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu disini sehat semuanya Semangat Gak ngantuk Gak lapar Cius Ya Beda di mulut beda di hati Ya bersama dengan saya Irfan Aki bersama saya Dano Inilah dia Siraman Kolbu Sejukkan hati Pada tepuk tangan Dibilang ngantuk Enggak Tapi sambil gini ngomongnya Oke kita akses deh Satu demi satu nih Ibu-ibu yang cantik dan semangat Yang pertama Majis Talim Nurul Iman Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Majis Talim Uswatun Hasanah Brebes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majis Talim Nurul Iman Tegal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Majis Talim Rahmat Hidayat Lampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan terakhir Majis Talim Khairun Nisa Cimahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah komplit sekali ya Bu Kepuncak enaknya bakar jagung Makannya hati-hati nyelip di gigi Janganlah kamu mudah tersinggung Agar tidak termasuk orang yang merugi Oke Eh sebentar sebelum lanjutin Bapak-bapak ada juga di sudut Ya Allah Pak Sedikit banget sama Bapak-bapak Tapi semangatnya harus hebat ya Silahkan ucapkan salam Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tapi hebat Bapak-bapak ya Walaupun sedikit tapi gak kompak ya Pak Teman kita hari ini adalah Jangan mudah tersinggung Ya Karena bisa menimbulkan penyakit juga Hatinya gusar Dikit-dikit sedih Dikit-dikit marah Dikit-dikit bete Padahal kadang-kadang orang maksudnya juga biasa Seperti itu istat ya? Iya Oke silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya tema kita Jangan mudah tersinggung Sebenarnya juga Jangan mudah marah Istilahnya kalau Rasul menceritakan Latak top Jangan marah Itu harus kita mencoba memahami Marah itu apa Marah itu Hanyalah perbedaan antara Orang lain dengan kita Jadi kalau istilahnya kita yang emosi Kepada orang lain Kalau memang kita itu Merasa umatnya Rasulullah Ya kita harus mencontoh Rasul Mencontoh Rasul yang memang Jarang Amat jarang sekali marah Disindir Tidak marah Dikatakan Gila pun beliau tidak marah Ya Dilempar batu Tidak marah Sampai kotoran Sampai kotoran unta pun tidak marah Ya Itu sifat-sifat Rasul yang harus kita contoh Nah inilah yang harus kita ketahui Bahwasannya Ketersinggungan dalam hati kita itu Sebenarnya kita merasa Seperti diejek Atau dihina Atau di ini Tidak perlu sebenarnya Harga diri kita itu Kalau memang kita pegang benar-benar Tanpa dengan ketersinggungan Walaupun kita diajek Di fitnah Dan sebagainya Tidak usah takut Karena pada waktu seseorang itu Memangnya mengajak kita Sebenarnya orang itu Mencuri dosa kita Di dalam Quran itu ceritakan Fa'fu'anhum Wastagufillahum Itu adalah cara Allah Untuk mengajarkan kepada kita Maafkan mereka Doakan Atau mohonkan ampunan Kesalahan dan dosa-dosa mereka Kepada Allah Itu cara-cara Allah Melatih kita Bahwasannya Kalau ada seseorang Menjadikan kita marah Tidak perlu kita marah Ada salah satu hal ayat Yang memang harus kita Renungkan Jadi disini ceritakan Jadi jika kita itu Disapa oleh orang jahil Allah menceritakan Jika kita disapa oleh orang jahil Orang jahil itu menyapa Bukan dengan Sapa'an Assalamualaikum Enggak Itu yang ada orang jahil Nyapa begitu Berarti orang jahil itu Menutupi dirinya Karena ada orang jahil Dia bilang Assalamualaikum Tapi dia jahilin orang lain Gak tahunya korupsi Kan gitu Jahilin orang lain Jahat ke orang Jahat ke orang Padahal dia sering Dia salam Berjumat Sholat Sholat berjamaah Masih ada dia lakukan Seperti itu Nah itu Dolim sebenarnya Berarti Sholatnya bukan Mendirikan sholat Salamnya hanya Di ucapan saja Allah menyuruh kita Alu salama Katakanlah Dengan penuh Keselamatan Jadi malah Kalau kita didolimi Oleh orang lain Allah menyuruh kepada kita Doakan agar dia selamat Susah ustad Pokoknya didolimi Dia berbuat Membalas boleh Tetapi se Sebanding Tapi rata-rata Kita akan lebih lagi Tambah lagi Tambah lagi U 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 Kita dalil hadisnya Sudah diceritakan Kalau kita di fitnah Itu sama saja Dosa-dosa kita itu Di Diambil Dicuri oleh mereka Kalau dosa-dosa kita itu Hilang Ditambahin nanti Amal Amal dia Itu dikembalikan Di Diberikan kepada kita Dan dia tidak tahu Makanya Tidak usah Dan kita bisa Mulai dari lingkungan Kecil-kecil kita saja Suami dan istri Tambah anak Tambah tetangga Keluarga Tetangga Kami jadi kebiasaan baik Untuk satu lingkungan Tuh Pinter Mas Silvan Iya-iya lah Gaulnya Mausa Dano Yaudah deh Kalau gitu Kita istan sejenak ya Daripada saya G.R Dibilang Tetap di siraman Kolbu Sejuka Hati Terima kasih Terima kasih